Ya, di depan ini ada 4 soal Kita lihat itu Setengah ditambah 1 per 3 Setengah dikurangi 1 per 3 2 per A dikurangi 3 per B Kemudian 3 per X ditambah 3 per Y Nah, cara yang terbaik Dan cara yang termudah Cara yang tersederhana adalah dengan cara sebagai berikut Jadi, untuk ini kita kalikan saja 2 dengan 3 Ini kita kalikan 2 dengan 3 Kemudian sesudah itu, itu kita kalikan silang Ini dengan sana Kemudian yang 2 dengan 1 Seperti begitu Sehingga dalam hari ini kita akan dapatkan sebagai berikut Ini Ya, 2 kali 3 itu 6 Kemudian 3 kali 1 itu 3 Kemudian 2 kali 1 itu 2 Nah, 2 disini Ini tambah Ini yang tambahnya disini Sehingga disini kita akan dapatkan 3 ditambah 2 itu 5 Kemudian per 6 Ini yang cara yang paling mudah Cara yang paling cepat Dan cara yang paling sederhana Nah, mari kita ikuti untuk yang kedua Setengah dikurangi 1 per 3 Ini juga dengan cara yang sama Dengan cara yang sama 2 kalikan dengan 3 itu 6 3 kali 1 itu 3 2 kali 1 itu 2 Ini tandanya negatif Sehingga kita akan dapatkan 3 dikurangi 2 itu 1 per 6 Singkat kan? Nah, sekarang bagaimana kalau yang ketiga 2 per A Dikurangi 3 per B Kita ikuti cara yang sama tadi Yang pertama adalah A kali B A kali B adalah A B Kemudian 2 kali B adalah 2 B Kemudian A kali 3 adalah 3 A Kemudian disini tandanya kurang Jadi 2 per A Dikurangi 3 per B Sama dengan 2 B Min 3 A per A B Sekarang kita perhatikan Yang keempat Yang keempat 3 per X Ditambah 3 per Y Sama dengan berapa? Nah, ikuti cara tadi Cara silang tadi Yaitu X kali Y adalah X Y Begitu Kemudian 3 kali Y Adalah 3 Y Kemudian 3 kali X itu 3 X Ini tandanya Tambah Nah, itu ya Jadi 3 Y plus 3 X Per X Y Kemudian Ini karena ada faktor sekutunya Ini ada 3 Ini juga ada 3 Kita bisa lanjutkan menjadi Per X Y Ini penyebutnya Kemudian 3 nya itu Di situ Kemudian Yang di dalam kurung Adalah Y plus X Ya Jadi 3 per X Ditambah 3 per Y Sama dengan 3 kali Y per Y Plus X Per X Plus Per X Y Nah, ini kalau mengganggu Itu juga bisa Kita ubah Menjadi begini Menjadi 3 Kemudian Ini X Plus Y Bisa di X Plus Y Supaya urut Begitu Per X Y Nah, inilah Cara yang paling tepat Cara yang paling mudah Dan cara yang paling sederhana Untuk Meretas Pecahan-pecahan tadi Jadi kita ulang sekali lagi Jangan lupa Ini Kalikan dulu Dengan ini Itu akan didapat X Y Kemudian sekarang Kalikan silang Dengan ini Itu Akan didapat Ini Kemudian Yang berikutnya Adalah Ini Dengan sana Kita akan Dapatkan Yang situ Sehingga kita akan dapatkan Bentuk Seperti itu Kita ulang sekali lagi Cara yang paling sederhana Adalah cara silang tadi Begitu Terima kasih Sepertiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat